Pemirsa Satuan Reskrim Polsek Sekernan menangkap dua orang pelaku perampokan di Payung Lincir, Sumatera Selatan saat hendak kabur ke kampung halamannya. Inilah Angga dan Rudi, warga Kayu Agung Sumatera Selatan, pelaku spesialis perampokan antar provinsi yang berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Sekernan di Payung Lincir saat hendak kabur ke kampung halaman mereka. Kedua pelaku diketahui telah merampok uang kepala Puskes Masa Kernan dengan cara pecahkan kaca mobil korban. Pelaku pun kemudian langsung mengambil uang korban sebesar 160 juta rupiah yang disimpan di dalam mobil. Uang hasil rampokan ini akan dibawa ke kampung dan membeli kendaraan pribadi. Pelaku pun berhasil ditangkap berdasarkan informasi masyarakat. Polisi bergerak cepat dan bekerja sama dengan Polsek Payung Lincir melakukan razia di jalan dan menemukan pelaku yang membawa uang untuk berfoya-foya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan motor. Selain itu, polisi juga mengejar 4 orang rekan pelaku lainnya yang sudah kabur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku mendapat bagian 50 juta rupiah per orang. Penangkapan tindak-tindak pencurian dengan pemberatan 363, yang 45, yang mana modus pencuriannya dengan pecah kaca. Ada pun kronologis kejadian atau tindak-tindak tersebut. Korban atas nama ibu Liliana Dewi, yang mana menjabat sebagai kepala Puskesmas Sekernan Idir, saat itu mengambil uang di Bank Sembilan Jambi, Kabang Sekernan, sebanyak 160 juta dan dimasukkan ke dalam bawang-bawang ambulan. Jadi, uang tersebut ditaruh di jok depan ambulan dinas Puskesmas Idir. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Selma Puskes Sekernan dan dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.